Bandung di lingkung gunung, atau Bandung dikelilingi oleh gunung, sebuah istilah yang sudah sangat populer sejak dahulu. Lalu, kemana sebaiknya kita pergi? Apakah ada sebuah gunung yang dari puncaknya bisa melihat gunung-gunung di Bandung Raya dengan jangkauan pandangan 360 derajat? Kawan-kawan bisa pergi ke Gunung Gadis Manggahang, yang berada di barisan pegunungan Balai Endah. Dalam peta lama Hubflag Tevan Bandung, terbitan Hofik tahun 1920, tertulis sebanyak 37 gunung. Gunung Gadis mempunyai puncak tertinggi, yakni 1.154 meter di atas permukaan laut, menurut PETA RBI atau Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Dengan demikian, Gunung Gadis pantas menjadi salah satu tempat untuk melakukan pengamatan pemandangan pegunungan yang mengelilingi Bandung Raya. Selain itu, puncak gunung ini cocok juga untuk mengamati dan menikmati kawasan cekungan Bandung yang dahulunya merupakan sebuah danau purba. Saat kawasan Bandung Raya masih berupa danau, penggunungan Balai Endah ini menjadi salah satu batas bagian selatannya. Kaki-kaki gunungnya dahulu merupakan tepian danau atau semacam pantai bagi danau Bandung Purba yang saat itu masih luas terbentang. Secara administratif, Gunung Gadis terletak di perbatasan Kecamatan Arjasari dan Kecamatan Balai Endah. Kaki-kakinya berada di Kecamatan Arjasari, mencakup Desa Warga Luyu, Desa Pinggir Sari, dan Desa Patrol Sari. Lalu di Kecamatan Balai Endah, mencakup Desa Manggahang dan Desa Jelengkok. Kawasan puncaknya berada di Desa Manggahang. Itulah kenapa gunung ini sering disebut juga dengan nama Gunung Gelis Manggahang atau Gunung Gelis Balai Endah. Nama Gunung Gelis di kawasan Bandung Raya memang tidak hanya satu. Ada juga di kawasan Jajinangor, Ciwide, dan lainnya. Nama Gunung Gelis Manggahang berasal dari beberapa versi. Tapi versi-versi tersebut hampir semuanya sama, yaitu kisah seorang putri yang gelis atau cantik. Dan seorang pemuda yang tertarik dan ingin melamarnya. Sayangnya, lamaran pemuda bernama Bakit Culah ini ditolak oleh sang putri. Karena lamarannya ditolak, semua bawaannya ditendangi oleh Bakit Culah. Barang-barangnya kemudian berubah menjadi gunung-gunung yang menjadi barisan pegunungan itu. Gunung Gelis pun saat ini menjadi salah satu tujuan pendagian yang digemari. Jarak jelajah yang tidak terlalu jauh dan relatif mudah dijangkau dari mana-mana, ditambah kemandangan yang puncaknya yang menawan, membuat gunung ini semakin terkenal. Ada tiga jalur yang bisa ditempuh para penjelajah dan pendaki. Jalur pertama di sisi selatan bisa ditempuh dari Gunung Pabeasan Arja sehari. Jalur kedua di sisi timur bisa ditempuh dari Gunung Pipisan atau Kampung Pacat Pinggir sehari. Jalur ketiga di sisi barat bisa ditempuh dari Desa Manggahang atau dengan mengambil jalur yang cukup jauh, yaitu Gunung Koromok. Waktu tempuh pendagian tidak lama, hanya memakan waktu 1-2 jam saja. Meski terdapat tanjakan yang cukup menguras tenaga, tantangan lain adalah terik matahari. Apalagi kalau pendagian berlangsung pada siang hari. Sepanjang perjalanan, kita tidak akan menemukan hutan lebat. Paling-paling barisan rumpun bambu dan pohon kaliandra dengan bunga khasnya yang berwarna merah yang berjejar di sisi jalur pendagian menyambut para penjelajah. Setibanya di puncak, kita akan disungguhi pemandangan yang menawan. Jika kita memilih mendaki untuk menikmati momen matahari terbit atau tenggelam, maka gunung ini menjadi pilihan yang tepat. Terbentuk sejak 3,5 juta tahun yang lalu, batuan yang ada di pegunungan Balai Enda ini adalah jenis batuan intrusi, yakni batuan yang terbentuk karena pembekuan magma di dalam tanah, kemudian muncul di kepermukaan. Akibatnya, kawasan ini menjadi sangat potensial untuk ditambang. Kondisi kelestarian kawasan di Balai Enda ini cukup memprihatinkan. Habitat bagi kerimbunan hutan dengan jenis tubuhan pegunungan tersisa sedikit sekali. Penambangan pasir dan batu serta semakin padatnya pemukiman memunculkan masalah yang cukup pelik. Bahkan satu persatu gunung kecil mulai menghilang. Tulisan ini merupakan bagian kolaborasi Bandung Bergerak.id bersama komunitas pendaki Gunung Bandung di kolom Gunung-Gunung di Bandung Raya. Terima kasih telah menonton!